Bisa aja kan, ada banyak uzur. Jadi bukan yang sekarang dateng, bukan yang minggu lu dateng ya? Bukan, tapi yang udah paling lama. Sebelum pandemi. Udah pernah kesini berarti ya? Udah pernah. Apa yang paling lamanya? Tiga tahun masya Allah. Sebelum pandemi doang ya? Sebelum pandemi. Gapapa masya Allah, kita ketemu lagi. Gapapa, gapapa. Sebelum pandemi juga? Bulan apa kurang... Ada dua orang. Tadi syoklat ada dia nih. Tiga, ada tiga. Januari 2020? Januari. Ingat aja kita ya. Ingat bulan apa gak? Pandemi Maret. Gak ingat ya? Gak, itu ada lagi di belakang tuh. Bapak, terakhir kapan pak? Terakhir kesini kapan? Lumayan, kayaknya lumayan lama deh. Lumayan juga ya? Lumayan lama. Tiga orang aja ya? Yang jaraknya jauh, masya Allah. Tiga ada lagi. Kapan juga? 2017? 2017? Lama juga. Gak, gak. Selama lagi, selama lagi. Dari pandemi ini. Ya belakang aja, kan. Alhamdulillah ada kembali. Alhamdulillah udah 17, udah lama loh lima tahun. Masya Allah. Lima tahun bro. Lima tahun bro. Lima tahun. Udah pemilihan presiden sekali tuh. Ada lagi? Berapa orang tadi? Satu orang? Tiga, empat. Empat? Ada lagi? Satu, dua, tiga, empat ya? Empat aja orang ya? Ada empat orang, tolong langsung. Danit ya. Untuk sisters, kira-kira ada gak nih? Yang terakhir paling lama pandemi gitu misalkan. Atau 2017, 2018 angkat tangan. Oh itu ya? Dan datang lagi. Nanti tolong panitia sisters, tolong dicatat berapa orangnya atau dapat hadiah dari kita. Ada Raban nih, sepastinya. Sister juga ya? Iya dong, sister juga. Kita bagi-bagi terus nih. Insya Allah ada ya. 2017 yahud loh masya Allah ya. Insya Allah ya. Insya Allah. 5 tahun, alhamdulillah. Dan muncul disini lagi ya? Iya, alhamdulillah. Asya Allah. Oke, sambil menunggu sisters. Ada tuh, ada banyak kayaknya. Kita sekarang ke yang lain. Iya. Antumbe, sensus. Apa, sensus. Apa ya? Sebelum kita ke kajian. Yang masih kuliah aja kali ya? Masih kuliah lagi ya? S1, S1. S1, S1, S1. 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 Yang S1 datang kesini. S1 pertama kali ya? Bukan S1 dua kali ya? Asing S1 lagi ada loh. Wih, itu masya Allah menuntut ilmunya. Iya. Gak ada yang kuliah? S1 yang udah kuliah. S1? S1. S1. S1 orang. Udah lulus belum? Dua orang. Dua orang. Dua orang tiga. Tiga orang. Empat orang, lima orang. Masya Allah. Kok malu-malu ngakunya gapapa S1? Satu lima orang. Lima orang ya? Lima orang. Mana aja tadi? Boleh katakan satu, dua, tiga, sebelahan bertiga ya? Oke, oke. Untuk sisters yang S1, tunjuk tangan. Iya, sisters yang S1 silahkan di sensus. Di sensus kita langsung dikasih hadiahnya biar semangat terus. S1 pertama kali ya bukan S1 kedua kali ya? Iya. Banyak juga ya S1 dua kali. Empat tahun. Anaknya bikin skripsi udah pusing. Kedua kali makin pusing. Ustaz Hamdi, hafiz Allah, S1 dua kali. LC dua. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Siap. Mana tadi? Hadirnya ada? Hadirnya ada. Tadi ada lima orang. Oke, sensus ketiga nih. Sebelum kita ke kajiannya, mungkin apa lagi ya? Oh, yang ajak temannya ke sini. Yang paling banyak nih yang ajak temannya. Jadi, Antum udah pernah ke sini, terus ajak temannya. Angkat tangan yang paling banyak. Ajak teman. Berapa? Ah, satu orang. Tiga orang. Tiga orang. Tiga orang. Siapa yang mengajak teman? Yang satu tadi mana? Padahal tadi yang. Ada lagi yang mengajak teman tiga orang. Lebih dari tiga orang. Yang satu lagi, yang satu. Oh, itu ya? Antum. Berapa? Boleh aja sih. Hah? Lima orang? Yang satunya banyak. Yang menuju satu tangan, segerup berlima gitu ya? Bagi lima aja udah nih. Oh, ngajak. Ini ngajak lima. Beda lagi konsep ya, Bang. Yang satu, yang satu dulu. Yang satu. Oke. Lima orang. Wah, kalah om. Maaf. Lima orang. Di selain ini ada yang ngajak. Lima orang. Dari lima orang. Itu diajak bener ngaji apa jebak gak? Mau ditraktir gitu. Ada yang di jebak gak? Ada yang di jebak? Benar. Enggak gak ada, alhamdulillah jujur ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi khusus buat kajian. Iya, masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang di jebak? Lima orang. Ada yang lebih dari lima orang? Tidak ada. Gak ada yang lebih dari lima orang, masya Allah. Berarti dapet enam ya sama yang ngajak ya? Yang ngajak aja yang dapet. Yang diajak tanggungannya ngajak. Iya. Sangat. Ngajak tanggung jawab dong. Pasti dibagi lima hadiahnya. Kalau dapetnya parfum, bagi-bagi. Nah, oke. Sunsisters, yang mau ngajak temen-temennya juga. Mana yang ngajak? Silahkan. Nah, tolong jawab. Dibagi lima beneran. Sama satu bagi lima. Apa? Satu di bagi lima. Yang diajak ketanggungannya ngajak. Oh gitu. Dientertain. Dientertain diajak. Biar membalik lagi. Biar membalik lagi. Untuk sisters. Siapa nih yang mengajak? Sister juga dicari. Yang paling banyak aja. Yang paling banyak. Yang paling banyak. Mengajak orang. Insya Allah. Pokoknya paling banyak. Tolong Pak Dita sisters. Dipilih. Dan langsung dapet hadiah. Kita aja ya. Ya, dan nanti juga insya Allah ada tanya jawab di bawah. Nah, ya. Insya Allah dimanfaatkan. Benar. Dan tanya jawab di bawah nanti untuk yang berurusan sisters. Yang ada intimate pertanyaan. Ntar insya Allah juga dapet hadiah disitu. Iya, boleh insya Allah. Siap. Kalau kita langsung masuk aja ke topik bulan ini ya. By the way. Ada kitabnya loh kita. Oh iya, benar. Ada kitab Kodil Harba ada di story ya. Story IG. Oke. Yang mau download kitabnya itu ada pdf di storynya IG The Rabanians. At The Rabanians. Itu ada linknya ya berarti ya. Ada linknya. Jadi download aja. Terus setelah download. Kalau bisa dimatin aja kuotanya. Benar. Sinyalnya. Biar saudara-saudara kita yang di rumah yang nyimak dari Youtube. Dari IG Live. Dari Clubhouse. Itu bisa nyimak dengan sinyal yang lebih baik. Dan kita juga bisa lebih kusuh ya dalam. Iya. Gak ada gangguan-gangguan notifikasi. Gak ada gangguan-gangguan notifikasi IG. Waduh. Iya kan. Oke jadi untuk Brothers and Sisters itu kitabnya udah ada di storynya Instagram The Rabanians. At The Underscore Rabanians. Bisa dibuka disitu. Di download disitu. Jadi sembari kita nanti mengaji. Kita juga bisa ngeliat langsung dari kitab tersebut. Betul. Oke. Siap. Kita emang bulan Oktober ini akan membahas kitab siapa sih? Bro. Nah. Nanti aja ini yang musnah sekalian ya. Langsung aja ya. Langsung aja ya. Karena abis ini hari ini insya Allah ada Ustaz Muhammad Ali Shariq ya. Ustaz Muhammad Ali Shariq. yang akan nanti menjelaskan tentang kaedah pertama dalam kitab ini. Iya betul. Langsung aja kita undang Ustaz untuk depannya. Kamu persilahkan kembali Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Gimana Pak Lidak? Alhamdulillah Ustaz. Sehat ya Ustaz. Alhamdulillah. Anda kalau lihat antem itu semakin lama semakin seger terus ya Ustaz. Gimana? Seger terus gitu. Ya Salam. Masya Allah. Ustaz. Bulan Oktober ini kita tuh akan membahas salah satu kitab mungkin ya. Bisa dibilang. Kitab yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Yaitu Al-Kawarid Al-Arba' Al-Aubah. Nah. Kira-kira Ustaz. Dari kitab ini bisa faedah apa aja sih yang bisa kita dapat gitu Ustaz. Dan kenapa kita harus mempelajari kitab ini. Silahkan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina mba'ad. Kalau ditanya kenapa Oktober ini serinya kita belajar salah satu kitab yang judulnya Al-Qawarid Al-Arba' Sebenarnya ini bukan kitab apa ya. Bukan kitab yang kita doang yang pelajari tentu tidak. Ini sudah dikenal di dunia terutama dunia Islam tentang besarnya manfaat dari buku yang tipis ini. Para ulama mengatakan kenapa kita harus atau penting mempelajari kitab yang satu ini. Judul yang satu ini Al-Qawarid Al-Arba' Pertama tentu karena para ulama-ulama senior-senior, para ulama-ulama besar mereka senantiasa mengajarkan buku yang singkat ini kepada murid-muridnya. Dan ini menandakan bahwa buku ini memang efektif untuk diajarkan kepada umat dan mudah juga untuk dipahami. Kami dulu di Madinah juga seperti itu. Berkali-kali para ulama itu mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi judul buku ini. Karena isinya itu luar biasa. Dia tipis, sedikit singkat, tapi banyak memberikan kita kaidah-kaidah. Yang kata para ulama, kalau saja kita paham isi dari buku ini secara baik, kita ini telah memahami dua agama. Agama apa aja? Agama Islam dan agamanya orang musyrikin. Kalau saja kita paham betul tentang isinya kitab ini, kita paham dua agama sekaligus. Agama Islam dan agama kaum musyrikin. Agama Islam kita pahami, tentu untuk kita ikuti. Dan agama kaum musyrikin, kita mengenalnya agar kita jauhi. Dan ini kita bisa pahami dari buku yang singkat ini. Ya, buku yang singkat ini. Makanya teman-teman sekalian, Mbrakala Fikum. Terlebih ya, penulisnya juga penulis yang semua orang udah tau. Ini ulama besar di abad ke-12. Dan menariknya sama sekalian, penulisnya ini, itu kalau dilihat-lihat ya. Keadaan dia waktu nulis buku ini, keadaan negerinya tuh mirip banget sama keadaan di negeri kita sekarang. Makanya kenapa buku ini dinilai cocok oleh para ulama dibacakan di negeri-negeri yang seperti kita misalnya. Yang masih ada kesyirikan di sana dan di sini. Cocok banget dipelajari. Karena memang sama gitu keadaannya, waktu penulisnya nulis buku ini keadaannya mirip. Banyak kesyirikan. Ya, banyak kesyirikan. Fa'alakulihal, insya Allah dari tulisan yang singkat ini, kita bisa memahami dengan baik bagaimana agama musyrikin zaman dulu dan bagaimana agama Islam yang benar. Karena tadi udah dikasih tau juga, kita bisa download ya, bukunya bisa download ya. Di, di mana? Instagramnya Rebanians. Fa'alakulihal, agar kita lebih khusyuk lagi ya. Insya Allah ada akh Karil yang akan membacakan matanya sedikit demi sedikit. Yang sudah download bisa dilihat dulu bukunya agar kita bisa menyimak bersama. Silahkan. Tufadal. Jazakulihal. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillillahu ala alihi wa sahbihi wa jema'in. Berkata penulis kitab, Syekh Muhammad bin Abdullah bin Rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mohon kepada Allah yang maha mulia, Tuhan Arsyang Agung, semoga ia senantiasa menolongmu di dunia dan akhirat. Menjadikanmu orang yang berkah dimanapun engkau berada, serta menjadikanmu orang yang bersyukur jika diberi nikmat, bersabar jika diberi ujian, dan berstighfar jika terjatuh kepada dosa. Karena tiga perkara ini adalah tanda kebahagiaan. Kita mulai dari pendahuluan si penulis itu sendiri. Kata penulisnya, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, pemilik Arsyang Agung, agar Allah menolongmu, melindungimu di dunia dan akhirat. Antong berhatiin, bagaimana kasih sayang ulama ini kepada umat. Di awal tulisannya, beliau sudah mendoakan pembaca, agar pembaca itu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Bukan hanya itu, doa yang kedua, beliau mengatakan, dan semoga Allah menjadikan kamu berkah dimanapun kamu berada. Coba untuk memperhatikan doanya. Ini doa seorang guru yang peduli dengan umat. Dan doanya itu mungkin kita belum pernah baca doa ini dalam kehidupan kita. Kita belum pernah mungkin minta sama Allah ya Allah, jadikanlah aku orang yang berkah dimanapun aku berada. Tapi bagaimana penulis bisa mendoakan setiap pembacanya, agar menjadi berkah dimanapun dia berada. Maksudnya berkah itu apa sih? Dia itu bermanfaat. Dimana aja dia berada, dia bermanfaat. Di kantornya dia bermanfaat. Di sekolahnya dia bermanfaat. Di rumahnya dia bermanfaat. Untuk orang tuanya manfaat. Untuk temannya manfaat. Untuk anaknya manfaat. Itu orang yang berkah. Dan kita didoain agar berkah. Bahkan bukan hanya itu. Wa an yaj'alaka mimman iza u'tiya shakar. Wa iza btuliya sabar. Wa iza azna bastagfar. Bahkan penulis mendoakan kita dengan doa yang ketiga. Semoga Allah menjadikan kamu orang yang kalau diberi, bersyukur. Kalau dikasih ujian, bersabar. Kalau berdosa, istighfar. Minta ampun sama Allah. Pernah enggak kita berdoa seperti ini kepada Allah SWT. Ya Allah jadikanlah aku yang jika diberi kebaikan, aku mampu bersyukur. Jika diberi ujian, aku mampu untuk bersabar. Dan jika aku berdosa, aku cepat-cepat istighfar kepadamu. Kadang kita aja enggak kepikiran jemaah. Tapi subhanallah. Penulis ini kepikiran untuk mendoakan umat dengan doa-doa yang cukup indah ini. Bahkan penulis di terakhirnya mengatakan. Dan tiga hal tadi, itu adalah tanda kebahagiaan seseorang. Apa itu? Kalau diuji, sabar. Kalau dikasih, bersyukur. Kalau dosa, istighfar. Kita nih hidup, itu enggak lepas dari tiga keadaan ini. Kalau enggak kita dapat rahmat, kita dapat ni'mat, ya kita lagi diuji sama Allah. Kalau kita enggak bisa sabar, juga enggak bisa syukur, maka istighfar. Ini kehidupan kita berjalan seperti ini terus. Makanya penulis mengatakan tiga hal ini, sabar, syukur, istighfar. Ini tanda kebahagiaan. Di setiap keadaan kita masih bisa beribadah dengan Allah. Dengan baik, maka ini tanda kebahagiaan bagi manusia. Dilanjut. Penulis rahimahullah berkata, Ketahuilah semoga Allah memberimu petunjuk untuk taat kepadanya. Al-Hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim. Yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillah minasyaitonirrojim, wa ma'khalaqtul jinnah wal-insa ila liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jinn dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Quran Surat Ar-Dhariyat, ayat 56. Iya. Kembali, kata penulis apa? I'lam ar-shadakallahu li taatihi. Ketahuilah, semoga Allah memberimu petunjuk agar kamu bisa taat kepada Allah. Apa yang dilakukan penulis? Mendoakan lagi dan lagi. Ini sebenarnya ngajarin kita konsep yang cukup besar dari para ulama. Bahwa prinsip dasar dalam mengajar dan belajar adalah kasih sayang, bukan kekerasan. Prinsip dalam belajar dan mengajar itu adalah kasih sayang, bukan kekerasan. Bukan kekerasan. Ya. Makanya dikatakan oleh ahli hikmah, keliru dalam memberikan maaf itu lebih baik dibanding keliru dalam memberikan hukuman. Itu konsep dalam belajar. Kita punya murid misalnya, kita kasih dia maaf dari apa yang dia lakukan. Keliru kita, salah kita memang. Ngasih dia maaf itu salah. Tapi itu masih lebih baik dibanding kita keliru dalam memberikan hukuman. Karena dasar banget dalam pendidikan Islam, itu rahmatnya maaf. Kasih sayang. Kasih sayang. Wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Dan kami wahai Muhammad tidaklah mengutusmu, kecuali sebagai rahmatan lil'alamin. Sebagai kasih sayang untuk alam semesta, kata Allah. Jadi kita bisa mengetahui konsep yang cukup indah ini, hanya dari beberapa rangkaian kata penulis. Bahwa agama Islam ini dibangun di atas rahmat dan kasih sayang. Dan kita memang butuh petunjuk untuk kita bisa taat kepada Allah SWT. Lalu penulis bilang, Annal hanifi yata millata Ibrahim. Dan lurusnya agama Nabi Ibrahim. Terjemahannya itu apa? Al-hanifiya adalah agamanya Nabi Ibrahim. Yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Di sini ada hal menarik. Tiba-tiba penulis menyebutkan Nabi Ibrahim AS. Dan mengatakan bahwa, Annal hanifiya tamillata Ibrahim. Dan al-hanifiya agama yang lurus itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa agama Nabi Ibrahim yang disebut? Dan kalau kita mau lihat lebih dalam, memang antum kalau sholat, kalau sholat ya maaf, itu waktu tahiyat, itu sholawatnya gimana? Ada nama Nabi Ibrahimnya gak? Nabi Ibrahim itu dekat banget sama umat Nabi Muhammad SAW. Dekat banget sama umat Nabi Muhammad SAW. Yang menjadikan sholat yang tadinya 50 kali dalam satu hari, satu malam, Nabi itu ngobrol paling banyak sama siapa? Nabi Ibrahim. Akhirnya menyusu terus sampai jadi 5 waktu. Ini tanda kasih sayang Nabi Ibrahim dan kepedulian Nabi Ibrahim kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita SAW itu memang secara fisik saja, paling mirip itu sama Nabi Ibrahim. Secara fisik. Paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Kecuali kata Nabi SAW, Nabi Ibrahim jauh lebih tinggi daripada saya. Dan disinilah menariknya, berkali-kali Allah SWT itu di dalam Al-Quran selalu menyebutkan, millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa enggak Nabi yang lain? Kenapa enggak Nabi Zakaria? Kenapa enggak Nabi Nuh? Pertama kata para ulama, kenapa Nabi Ibrahim yang paling disebut? Karena Nabi Ibrahim itu disebut dengan bapaknya para Nabi. Millata abina Ibrahim, agama ayah kami waitu Ibrahim. Dan yang kedua, Allah secara spesifik, dalam surat An-Nahl ayat 123, Allah secara spesifik ya, ayat 123 surat An-Nahl, itu memerintahkan Nabi SAW, untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Allah berfirman, ثُمَّ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ أَنِتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَ وَمَكَانَ مِنَا الْمُشْرِكِينَ Kemudian kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad, أَنِتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَ mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, Nabi SAW, itu disuruh mengikuti agama Nabi Ibrahim, coba. Kalau saya mau tanya, Nabi yang paling mulia itu berarti Nabi siapa? Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Yang paling mulia itu Nabi siapa? Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad SAW, tapi menariknya, kenapa kok banyak ayat yang memerintahkan, Nabi Muhammad ikuti agama Nabi Ibrahim, kata Allah. Bahkan dalam surat Al-An'am sekalipun, Allah memerintahkan umat mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kenapa? Ini sebagai bentuk agar dakwah itu lebih mudah diterima. Anda tahu, Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang paling sedikit hatersnya. Paling sedikit hatersnya. Semua ngaku Nabi Ibrahim di barisan mereka. Sampai Allah SWT membatalkan itu semua. Oh makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim tidak Yahudi, tidak juga Nasrani. Karena orang Yahudi mengaku bahwa Ibrahim bagian dari kami, orang Nasrani mengaku Ibrahim bagian dari kami. Makanya nama-nama orang bule aja banyak tuh Abraham-Abraham. Karena Nabi Ibrahim sedikit hatersnya. Sampai orang musyrikin yang ada di Arab, yang agamanya bukan Yahudi, bukan Nasrani sekalipun, mereka tuh respect sama Nabi Ibrahim. Respect banget sama Nabi Ibrahim. Karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tolong perintahkan untuk orang-orang Urej yang ada di Mekah, untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kan kalian respect sama Nabi Ibrahim. yang saya bawa kata Nabi, itu sama dengan yang dibawa oleh Ibrahim AS. Gitu. Ya. Apa yang dibawa, atau apa persamaan agama Nabi Muhammad SAW dengan agama Nabi Ibrahim AS, tadi yang digatakan. Anta'budallaha wahdahu mukhlisana lahuddin. Hanya beribadah kepada Allah saja. Itu dia. Itu titik persamaan antara agama Nabi Muhammad SAW dengan agama Nabi Ibrahim. Bahkan, ini titik persamaan antara agama Nabi Muhammad dengan agama seluruh Nabi dan Rasul. Anta'budallaha mukhlisina lahuddin. Beribadah hanya kepada Allah SWT. Sebagaimana yang Allah SWT katakan pada sunat az-zariyat, wama khalaqtul jinna wal-insa illa li'abudun. Tidaklah aku menciptakan jin ataupun manusia, kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah SWT. Dan ini konsep besar saja mah. konsep besar. Ini harus dibuat kaligrafi ini ayatnya. Tapi ditaruhnya di hati. Iya. Taruhnya di hati. Wama khalaqtul jinna wal-insa illa li'abudun. Tidaklah aku menciptakan jin ataupun manusia, kecuali untuk beribadah kepada aku. Maka demi Allah. Apa yang kita lakukan? Misalnya makan, traveling, belanja, kita tidak diciptakan untuk itu. Tidak. Foodsal, basket, shopping, kita tidak diciptakan untuk itu. Kerja di kantor, sampai malam, setiap hari, kita tidak diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk sujud kepada Allah. Kita diciptakan untuk ruku kepada Allah. Kita diciptakan untuk takbir Allahu Akbar. Kita diciptakan untuk berdoa kepada Allah. Kita diciptakan untuk tawakkal kepada Allah. Kita diciptakan untuk puasa. Kita diciptakan untuk zakat. Kita diciptakan untuk umrah, untuk haji. Tidaklah aku menciptakan jin Ataupun manusia Kecuali untuk beribadah Kepadaku kata Allah Dan hal-hal lain selain ibadah Semuanya untuk membantu Ibadah kita Semuanya untuk membantu Ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dilanjut Berkata penulis Rahimahullah Jika engkau telah memahami bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah Kepadanya maka ketahuilah Sesungguhnya ibadah tidaklah disebut Sebuah ibadah kecuali jika ada tawhid Sebagaimana tidaklah disebut Sebuah sholat kecuali jika ada toharoh Atau kesucian Jika kesyirikan masuk ke dalam ibadah Maka ibadah itu akan rusak Sebagaimana hadas yang masuk ke dalam toharoh Ini permisalan yang cukup Mudah untuk ditangkap bagi kita semua Penulis mengatakan Kalau anda sudah tahu Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan anda itu untuk ibadah Bukan untuk yang lain I'lam Annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid Ketahuilah Bahwa ibadah yang kalian lakukan Itu tidak dikatakan ibadah yang benar Kecuali jika disertai dengan tauhid Dengan pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita sebenarnya kalau teman-teman datang kemarin Di terakhir kajian saya disini God save the queen Itu sebenarnya kita juga mengambil satu konsep besar Bahwa apapun yang dilakukan Orang kafir Tidak akan pernah bermanfaat Sampai dia mengatakan La ilaha illallah Dia ikhlas Baru bisa bermanfaat Ini yang dikatakan oleh penulis Bahwa ibadah apapun yang kalian lakukan Tidak akan dinilai di hadapan Allah Kecuali anda bertauhid Illa ma'at tauhid Sebagaimana sholat Tidak akan dinamakan sholat yang benar Illa ma'at tahara Kecuali dengan bersuci Kalau antum tadi sholat isya Tapi lupa wudhu Apa hukum sholatnya Apa jaman Harus diulang sholatnya Karena gak sah itu Karena gak sah itu Nah seperti itu juga Ibadah dengan tauhid Mau sebanyak apapun ibadah kita Tapi kalau tidak ada penghambaan Hanya kepada Allah Batal semuanya Batal semuanya Ya Makanya jaman barah kalafikum Ada seorang pendeta yang dilihat oleh Umar ibn Khattab r.a Yang sudah menghabiskan hidupnya di gereja Beribadah Namun Umar ibn Khattab justru menangis melihat dia Karena apa? Karena Umar tahu Bahwa ibadah dia ini Menahan diri dari perkawinan Menahan diri dari makan dan minum Hanya fokus di gereja Itu tidak bermanfaat sedikitpun dihadapan Allah Tidak ada manfaatnya sama sekali Ya Dan kalau kita sudah tahu bahwa ibadah pernah dinilai dihadapan Allah Kecuali dengan tauhid Maka ada satu hal Yang merusak ibadah tersebut Namanya adalah Syirik Namanya apa? Syirik Ini nama yang tidak asing sebenarnya Ya Fa'idha dakhala syirka fil ibadah Tifasadat Kalau syirik sudah masuk dalam ibadah Pasti merusak Pasti Kalhadafi idha dakhala fit tahara Sebagaimana Antum sholat Ah sholat isya misalnya Kayaknya tadi empat rokaat Di rokaat kedua kentut Tapi antum lanjutin Sah gak sholatnya? Enggak Enggak sah sholatnya Kalau mau sholat lagi Itu cukup Mulai dari awal kan Jadi Si kentut ini Maaf ya Si kentut ini Itu ngerusak Seluruh ibadah tersebut Sama dengan syirik Syirik juga Ngerusak seluruh ibadah tersebut Tidak ada yang sah Satupun dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau masih ada syirik disitu Lanjut Penelius rahimahullah berkata Jika engkau telah memahami Bahwa kesirikan jika mencampuri sebuah ibadah Ia akan merusaknya Menghapuskan amalan Serta menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka Maka ketahuilah Bahwa yang harus engkau lakukan adalah Mempelajari hal tersebut Semoga Allah menyelamatkanmu dari jaring ini Yaitu kesirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai mana yang Allah jelaskan dalam firmannya Inna allaha la yagfiru anyu syurikabih Wa yagfiru maduna thalika lima yasha Sesungguhnya Allah Tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya Dan ia mengampuni dosa selain itu Untuk siapa yang ia kehendaki Kurang surat An-Nisa ayat 116 Barakalafikum Jamah Barakalafikum Fa'idha arafta anna syirka Untuk mendengar ini baik-baik Bagaimana Penyakit kronis yang satu ini Jika masuk ke dalam ibadah kita Jika masuk ke dalam jiwa atau hati kita Fa'idha arafta Kalau kamu udah tahu Kalau syirik masuk ke dalam satu ibadah Afsadaha Pasti rusak Ibadah tersebut Rusak Bukan hanya rusaknya Wa ahbatal amala Dia melenyapkan amalan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Pada surat Az-Zumar ayat 65 Pada surat Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan Wa laqad uhya ilaika Wa ila alladzina min qablika Untuk mendengar ini Aku telah Mewahyukan kepada kamu Wahai Muhammad Dan kepada nabi-nabi sebelummu La'in asyrakta La'yahbatan amaluk Berani syirik kepada Allah Berani menyakutukan Allah La'yahbatan amaluk Kami lenyapkan seluruh amalanmu Atau tahu di surat Az-Zumar Yang diancam itu siapa? Siapa yang diancam? Kalau kamu berani syirik Aku lenyapkan seluruh amalanmu Walatakunanna min khasirin Dan kamu sesungguhnya Benar-benar akan menjadi orang yang merugi Siapa yang diancam Kalau syirik Amalannya lenyap Siapa yang diancam disini? Rasul Sallallahu alaihi sallam Bahkan Bukan hanya Rasul kita Wa ila alladzina min qablik Dan Rasul-Rasul sebelummu Kalau Rasul diancam Berani syirik Hilang seluruh amalannya Apalagi kita Lebih pantas kena ancaman ini Coba untuk bayangin Seseorang yang sudah sholat selama 60 tahun Kemudian di akhir kehidupannya Dia berdoa kepada selain Allah Dia datang ke satu kuburan keramat Terus dia bilang Mbah Lancarkan rezeki saya Apa hukumnya Jawa? Apa hukum Mengatakan Di depan kuburan keramat Mbah Ampuni dosa saya Apa hukumnya? Apa hukumnya? Syirik Semuanya bilang syirik Yaudah Kita udahan belajarnya Udah pada faham berarti Iya Antum coba bayangin Dia 60 tahun sholat Terus Ada satu waktu Di akhir kehidupannya Dia mengatakan apa? Mbah Maafkan Maafkan dosa saya Atau lancarkan rezeki saya Anak ngomong gini Berapa menit? Mbah Lancarkan rezeki saya Berapa menit? Nenang ngomong itu Di bawah 30 detik Bahkan 3 detik Tapi yang teman tahu La in ashrat La yahbatana amaluk 3 detik itu Bisa menghapuskan Ibadah 60 tahun 3 detik itu Bisa menghapuskan Ibadah 60 tahun La in ashrat La yahbatana amaluk Kata Allah Berani menyukutukan Allah Lenyap seluruh amalanmu Kata Allah Bayangin Ini bahaya syirik Ini penyakit Menyeramkan Lebih dari Covid Karena Berkaitan Bukan hanya di dunia Tapi sampai akhirat Na'udzubillah Dan yang kedua Dosa syirik itu Dosa yang tidak akan Diampuni oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada orang Wafat Dalam keadaan Menyukutukan Allah Tidak bertobat Maka Allah Sudah ketuk palu Bahwa tidak akan Mengampuni dosanya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman pada Surat An-Nisa Ayat 48 Kata Allah Kata Allah Ini sudah keputusan Allah Ini tidak bisa diganggu Gugat Allah sudah ketuk palu Yang dosa syirik Mati Menemui Allah Dengan dosa syirik Pintu ampunan Tertutup baginya Dan aku akan Mengampuni dosa Selain syirik Sebagaimana yang Aku kehendaki Kata Allah Jadi kalau ada Orang wafat Ada orang wafat Dia di dunia Misal berzina Belum taubat Dari zinanya Wafat Ada kemungkinan Diampuni Iya Dia punya kans Punya kemungkinan Untuk diampuni Ada orang makan riba Mati sebelum bertobat Di hadapan Allah Apakah dia masih Memiliki peluang Untuk diampuni Masih Kalau ada orang Mencuri Kemudian dia Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Belum taubat dari dosanya Apakah dia masih Memiliki kemungkinan Diampuni Masih Tapi pada saat Ada orang yang datang Dengan dosa Kesirikan kepada Allah Dia tidak Punya sama sekali Peluang untuk Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah sudah pastikan Ini dalam Al-Quran Makanya Yang ketiga Orang yang Mushrik Kekal di neraka Selama-lamanya Kekal di neraka Selama-lamanya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman pada Surat Al-Bayyinah Ayat 6 Dalam surat Al-Bayyinah Ayat 6 Allah mengatakan Innal ladhina kafaru Min ahlil kitabi Wal musyrikin Fi nari jahannam Khalidina fiha Ula'ikahum Sharrul bariyyah Sharrul bariyyah Kata Allah Dan orang-orang yang kafir Dari ahli kitab Ataupun musyrikin Kata Allah Dimana tempatnya Fi nari jahannam Di neraka jahannam Berapa lama Khalidina fiha Selama-lamanya Kata Allah Ula'ikahum Mereka adalah Buruk-buruknya makhluk Kata Allah Jamah warakalafikum Tidak ada Orang masuk surga Kecuali Dalam keadaan Bersih dari dosa Gak akan ada yang masuk surga Kecuali dia bersih dari dosa Cara menghapus dosa Dosa itu gimana Ada Kalau di akhirat ada Beberapa kemungkinan Allah bisa saja Menghapuskan dosa-dosanya Di akhirat Itu dengan Cobaan demi cobaan Yang akan dia dapatkan Di perjalanan akhiratnya Ya Dihisapnya dia berat Itu bisa jadi Penghapus dosanya Ya Dan lain sebagainya Atau Allah benar-benar ingin Mengampuni dia Udah Dosanya hapus aja selesai Bisa Itu ada orang yang seperti itu Dan kita mengharapkan Menjadi orang yang seperti itu Ya Hapus dosanya Benar-benar Karena rahmat Allah Murni kepada kita Dan cara yang ketiga Kalau ada orang Datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dengan dosa riba Dosa zina Mencuri Semuanya dia punya Tanpa syirik Bisa saja Allah mengampuni dosanya Dengan memasukkan Dia dulu ke neraka Dibersihkan dulu Di neraka Ya Dipanggang-panggang dulu Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Lalu setelah Bersih dari dosanya Baru dia bisa masuk surga Tapi Orang yang musyrik Berapa lama tadi Kata Allah Selama-lamanya Itu gak bikin dia bersih Antum punya Seekor anjing Ya Antum ingin Anjing ini najis Najis dia Bukan liurnya aja Yang najis gitu Dia najis sudah Si ekor anjing ini Antum bawa ke pantai Sambil bawa sabun Antum mandiin Tujuh hari Tujuh malam Biar najisnya hilang Udah beres hari ketujuh Di malam yang ketujuh Antum bawa pulang Apakah Najis ini Atau anjing ini Gak jadi najis lagi Tetap kan Gak bisa Karena najisnya itu Udah nempel sama dia Gitu loh Inilah orang musyrik Seperti ini Dia lama di neraka Itu gak bikin dia bersih Sudah Gak bisa bikin dia bersih Neraka aja Itu gak bisa bikin dia Dosanya bersih Ini menunjukkan kepada kita Bahwa dosa syirik ini Bukan dosa yang sepele Ini dosa paling berat memang Ini dosa yang Paling besar Paling besar Mengalahkan Perzinahan Mengalahkan Pembunuhan Mengalahkan Durhaka Kepada kedua orang tua Syirik paling besar Syirik paling besar Makanya kita harus menaruh Perhatian besar Kapan dibilang syirik Kapan dibilang tawhid Apakah yang kita lakukan ini Termasuk kesirikan Atau tidak Itu berarti harus kita tahu Karena syirik Seperti ini Mengerikannya Makanya Penulis disini Ingin memberikan kita Empat kaedah Yang dengan itu Anda tahu Ini syirik Ini tawhid Kalau kita udah tahu Berarti kita bisa Menjauhi syirik tersebut Dengan empat kaedah ini Lanjut Rahimallah berkata Yaitu dengan mempelajari Empat kaedah Yang telah Allah sebutkan Dalam kitabnya Kaedah pertama Ketahuilah Bahwa orang-orang kafir Yang diperangi oleh Rasulullah S.A.W Mengakui bahwa Allah adalah Maha pencipta Maha pemberi rizki Dan yang maha Mengatur alam semesta Akan tetapi Itu semua Tidak menjadikan mereka Masuk ke dalam Agama Islam Dalilnya adalah Firman Allah Ta'ala Katakanlah Siapa yang memberi kalian Rezeki dari langit dan bumi Siapa yang memiliki Menguasai pendengaran dan penglihatan Siapakah yang mengeluarkan Yang hidup dari yang mati Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup Serta siapakah yang mengatur Segala urusan Mereka akan menjawab Allah Maka katakanlah Tidakkah kalian bertakwa Kepadanya Quran Surat Yunus Ayat 31 Sekarang kita masuk kepada Kaedah yang pertama Dari empat kaedah Yang akan dipelajari Di bulan Oktober ini InsyaAllah Kaedah yang pertama itu adalah Kita harus tahu Bahwa orang-orang kafir Yang diperangi oleh Rasul kita Sallallahu alaihi wasallam Mereka itu bukan kaum ateis Mereka itu bukan gak percaya Keberadaan Allah Bukan Bahkan mereka Bahkan mereka itu Percaya banget Bahwa Allah itu Sang pencipta Sekarang Anda tanya sama Antum Antum percaya kan Allah itu sang pencipta Pasti Berarti Kalau sampai disini Abu Lahab dengan kita Gak ada bedanya Abu Lahab sama kita Gak ada bedanya Kita percaya Allah pencipta Dia juga percaya Allah pencipta Al-mudabbir Bahkan Bukan hanya pencipta Mereka betul-betul percaya Bahwa Allah itu Yang menukar siang Dengan malam Mengeluarkan matahari Menurunkan hujan Ya Disini kita nahan hujan Pake orang Abu Lahab Enggak Tau hujan dari Allah nih Panas dari Allah Dingin dari Allah Tau Abu Jahal tau Abu Lahab tau Abu Talib tau Ya Itu masyarakat Orang musyrikin Waktu itu pada tau Bahwa ini semuanya Yang ciptain Allah Yang mengatur pun Allah Mereka tau semuanya Bahkan Untuk ingat Cerita Abraha Bukan Abraham Abraha 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 ini kan Raja dia Ya kan Dia itu kan Pernah bikin Satu gereja besar Ya Namanya gereja Kulais Gerejanya tinggi Banget Makanya namanya Kulais Kulais itu dari Kata kolansua Ke peci Ya Kalau orang pengen Pengen ngeliat Ujungnya itu gereja Peci nya Bepada jatuh Coba Antun gimana Jadi ngeliat Sampai atas banget Sampai jatuh Peci nya Itu saking megahnya Gereja yang dia buat Salah satu tujuannya Si Abraha buat Gereja itu Apa Untuk menyaingi Kaabah yang ada Di Mekah Kaabah udah ada Dan ingat Orang yang ada Di Mekah Mereka tuh Respect sama Nabi Ibrahim Dan mereka tau Betul Bahwa Kaabah Itu dibuat oleh Nabi Ibrahim Beserta dengan Anaknya Nabi Ismail Tau mereka semua Dan mereka tau Ini nih Kaabah nih Ini udah urusannya Ma'allah Kalau Kaabah Tau mereka Karena mereka bukan Ateis Sampai di waktu Dimana Abraha Membawa 70 ribu Pasukannya Beserta dengan Gajah-gajahnya Untuk menghancurkan Kaabah Dan Sampai di Satu tempat Namanya Mughammas Mughammas ini Itu sebenarnya Tempat Orang-orang Mekah tuh Naruh Harta-hartanya mereka Untak di Parkir disitu Mughammas itu Nah sedangkan 70 ribu Pasukan Abraha Itu Istirahat disitu Dijadikan rest area Sama mereka Beri istirahat semua Abraha disitu Sebelum masuk Mekah Dan itu udah deket Banget sama Mekah Abraha bilang Sama salah satu Penterjemahnya Panggilkan kepada Saya Satu Tokoh yang ada Di Mekah nih Terutama yang tertanya Di daerah Kaabah Akhirnya datanglah Kakeknya Rasul kita Alayhi salatu wasalam Abdul Muttalib Pada saat Abdul Muttalib Itu datang Abdul Muttalib Udah tau Bahwa Abraha Dan seluruh Tentaranya Ingin menghancurkan Kaabah Begitu datang Abraha bilang Kamu minta apa Sama saya sekarang Saya kesini Walil Kaabah Setiap hari Minta Tentanya ada Allah pencipta Allah pencipta Allah pemberi rizki Anda coba perhatikan Surat Al-Mu'minun Ayat 84-89 Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Nabi salallahu alaihi salam Untuk bertanya kepada mereka Allah mengatakan Qul Limanil ardu Wa man fiha In kuntum ta'lamun Katakanlah Wahai Muhammad Tanya kepada Abu Lahab Abu Jahal Umayyah Semua itu orang Mushrikin Tanya Siapa Pemilik Bumi Dan yang Ada di dalamnya Siapa Pemiliknya Saya Kuluna Lillah Pasti Mereka Mengatakan Allah Pemiliknya Kata Allah Tidakkah kamu ingin Mengingatnya Kamu udah tahu Allah Terus kenapa Nggak ingat sama Allah Nggak ibadah sama Allah Ditanya lagi sama Allah Qul man rabbus samawati Sabi Wa rabbul arshil azim Siapa Pemilik Langit Yang tujuh Dan siapa Pemilik Arsh yang agung Ditanya kepada Orang Mushrikin Apa kata Allah Saya Kuluna Lillah Pasti Jawabannya Allah Bayangin Penciptaan Pemilik Langit Allah Bahkan Allah bilang Qul Man biadihi Malakutu Kulli Syih Wahu Yujir Wala Yujar Wala Katakan Rahim Muhammad Tanya kepada Mereka Siapa Yang Memegang Kendali Seluruh Alam Semesta Tunggu Lihat pertanyaannya Siapa Yang Megang Kendali Seluruh Alam Semesta Siapa Yang Bisa Nyetopin Ujan Siapa Yang Bisa Bikin Ujan Siapa Yang Ngasih Rezki Siapa Yang Bikin Dingin Dan Lain Sebagainya Saya Kuluna Lillah Pasti Mereka Mengatakan Itu Allah Lihat Anda disini Ingin Menggambarkan Kepada Antum Semua Bagaimana Keyakinan Mereka Orang Musyriki Mereka Percaya Betul Adanya Allah Di sini Masalahnya Kepercayaan Mereka Itu Tidak Menjadikan Mereka Masuk Islam Sekarang Anda Tanya Antum Percaya Bahwa Yang Menciptakan Alam Semesta Itu Allah Sama Percaya Sama Dengan Abu Lahab Berarti Masih Sama Apakah Antum Percaya Bahwa Yang Memegang Kendali Alam Semesta Itu Allah Percaya Juga Percaya Masih Sama Dengan Abu Lahab Apakah Antum Percaya Bahwa Rezeki Pun Di Tangan Allah Sama Sama Abu Lahab Tapi Antum Islam Dia Tidak Faham Antum Islam Dia Tidak Pertanyaannya Kenapa Sudah Keyakinannya Sebaik Itu Tapi Mereka Tidak Masuk Kategori Olang Islam Bahkan Diperangi Oleh Rasul Sallallahu Karena Mereka Kalau Dikatakan Kul Kul La Ilaha Ilallah Tuflihu Katakanlah Kepada Kalian Oleh Kalian La Ilaha Ilallah Jawaban Mereka Apa Aja'ala Alihatan Ilahan Wahida Inna Hatha Lashay'un Ujab Apakah Wahai Muhammad Kamu Ingin Menjadikan Tuhan Tuhan Kami Yang Banyak Jadi Tinggal Satu Sekarang Ini Aneh Wahai Muhammad Antum Tau Penyakitnya Dimana Penyakitnya Adalah Mereka Masih Meyakini Bahwa Masih Ada Yang Boleh Diibadahi Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Penyakitnya Dimana Perbedaannya Dimana Mereka Masih Meyakini Bahwa Masih Boleh Minta Sama Berhala Penyakitnya Dimana Mereka Meyakini Bahwa Doa Kepada Berhala Itu Boleh Sebagaimana Bolehnya Kita Berdoa Kepada Allah Itu Penyakitnya Itu Bedanya Dengan Kita Kalau Antum Masih Berfikir Boleh Kita Minta Kepada Selain Allah Berarti Gak ada Bedanya Sama Sekali Dengan Abu Lahab Sekarang Antum Lihat Di Negara Kita Yang Tercinta Itu Ada Orang Yang Abis Sholat Isyah Setelah Sholat Isyah Itu Jalan Ke Gunung Yang Jalannya Sempit Terus Ketemu Satu Makam Yang Keramat Datang Disitu Terus Doa Disitu Wahai Wali Fulan Berikan 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 Anak Keturunan Tadi Sebelum Dia Datang Kekuburan Habis Ngapain Habis Sholat Oke Tapi Dia Datang Dan Dia Minta Apa Tadi Agar Bisa Dapat Keturunan Doa Dia Iya kan Doa Dia Terus Orang Ini Kita Nasihatin Pak Kamu Jangan Begitu Pak Itu Shirk Pak Berdoa Kepada Selain Allah Shirk Dia Bilang Apa Loh Saya Tidak Meyakini Dia Sebagai Pencipta Kok Saya Minta Aja Kita Bilang Apa Gak Ada Bedanya Amin Abu Lahab Abu Lahab Juga Tahu Allah Pencipta Tapi Permasalahan Dimana Abu Lahab Sama Sama Bapak Ibadah Kepada Allah Iya Kepada Yang Lain Iya Ini Membatalkan Keislaman Islam Itu Datang Untuk Menjadikan Yang Diibadahi Cuma Satu Doa Kepada Satu Allah Aja Gak Boleh Doa Kepada Yang Lain Gak Boleh Ibadah Kepada Yang Lain Gak Boleh Percaya Kepada Yang Lain Selain Allah Itu Islam Makanya Orang Mushrikin Waktu Ditawarin La Ilaha Ilallah Jawaban Mereka Apa Aja'ala Alihatan Ilahan Wahidah Wahai Muhammad Apakah Dengan Perkataan Tersebut Engkau Ingin Menjadikan Tuhan Kami Yang Sudah Banyak Ada 360 Berhala Di Kaabah Hilang Semuanya Tinggal Satu Inna Hatha Lashayun Ujab Ajib Kata Mereka Aneh Ini Segini Banyaknya Hilang Semua Tinggal Satu Aneh Lihat Mereka Bukan Gak Percaya Adanya Allah Mereka Bukan Gak Percaya Allah Pencipta Percaya Banget Tapi Mereka Yang Gak Percaya Cuma Satu Hal Mereka Gak Percaya Bahwa Hanya Allah Yang Berhak Untuk Disembah Itu Masalahnya Mereka Masih Meyakini Bahwa Ada Selain Allah Yang Berhak Disembah Makanya Jamah Sekalian Perkataan La Ilaha Ilallah Itu Besar Banget Karena Kalau Kita Lihat Dari Kosa Katanya La Ilaha Ilallah Tiada Yang Berhak Disembah Selain Allah Berarti Disitu Kita Mengatakan Ada Yang Disembah Selain Allah Semuanya Kita Kufurkan Ada Orang Islam Ya Ada Orang Sebenarnya Dia Bilang Agama Kristen Atau Nasrani Itu juga Agama Yang Yang Benar Kata Dia Ya Antum Faham Perkataan Yang Seperti Ini Ini Sebenarnya Perkataan Yang Kufur Iya Kufur Karena Konsekuensi Dari La Ilaha Ilallah Kita Meyakini Bahwa Hanya Satu Yang Berhak Disembah Yesus Tidak Berhak Disembah Dewa Dari Namanya A Sampai Z Itu Tidak Ada Yang Berhak Untuk Disembah Kalau Masih Kita Meyakini Bahwa Ada Dewa Yang Berhak Disembah Nyerorokidul Juga Bisa Disembah Berarti La Ilaha Ilallah Batal Rusak Karena Itu Kesyirikan Namanya Ya Makanya Jangan Sekalian Rahimah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Pernah Mendatangi Satu Sahabat Namanya Husayn Ini Keyakinannya Orang Musyrikin Rasul Datang Husayn Ini Terus Bilang Wahai Husayn Hari Ini Berapa Tuhan Yang Kamu Sembah Kata Nabi Berapa Tuhan Yang Kamu Sembah Apa Dia Bilang Sabah Tujuh Bayangin Tujuh Sittatun Fil Ardi Wawahidan Fissama Ada Enam Di Bumi Satu Di Langit Kata Dia Ya Fa Ayuhum Ta'uddu Liragbatika Warahbatika Kata Nabi Terus Kamu Kalo Doa Itu Kemana Kesatu Yang Di Langit Tanggung Banget Ngasini Orang Wudi Ajik Ilangin Semua Islam Dia Beres Apa Kata Nabi Sallallahu Ya Husein Kenapa Nggak Masuk Islam Kita Nabi Orang Sudah Selesai Kok Kamu Doa Kemana Keatas Sekarang Hilangkan Dalam Hati Kamu Ada Yang Boleh Disembah Selain Yang Di Atas Hilangkan Itu Semua Islam Kamu Selesai Akhirnya Dia Masuk Masuk Islam Lihat Ya Itu Keadaan Mereka Gitu Mereka Maunya Ibadahnya Itu Banyak Jangan Ko Allah Doang Yang Lain Juga Boleh Dan Ini Yang Terjadi Di Negara Kita Juga Banyak Nggak Mau Minta Sama Allah Aja Mau Minta Sama Yang Lain Ada Salah Satu Syekh Syekh Selesin Beliau Pernah Mengatakan Ada Satu Apa Namanya Perempuan Ada Satu Perempuan Itu Dia Kalau Datang Balak Gitu Ya Atau Datang Ujian Dia Langsung Minta Kepada Wali Yang Ada Di Kampungnya Walinya Udah Wafat Tentunya Sampai Ditanya Kenapa Kok Minta Kepada Wali Lihat Dia Bilang Apa Sesungguhnya Allah Itu Kalau Diminta Langsung Lama Jawabnya Kalau Wali Langsung Kata Dia Lihat Suudurni Sama Allah Subhanahu Ta'ala Besar Ya Orang Yang Seperti Ini Kalau Kita Bilang Itu Syirik Gak Terima Dia Dia Bilangnya Apa Orang Saya Masih Meryakini Allah Pencipta Abu Lahab Juga Gitu Berarti Berarti Kesalahan Ini Bukan Disitu Bukan Masalah Meyakini Penciptaan Doang Bukan Mau Enggak Meyakini Bahwa Hanya Allah Yang Berhak Disembah Itu Islam Itu Yang Dibawa Oleh Para Nabi Jawa Kami Telah Mengutus Nabi Nuh Alayhi Salam Nabi Nuh Mengatakan Kepada Kaumnya Wahai Kaum Beribadahlah Hanya Kepada Allah Kalian Tidak Memiliki Sesembahan Selain Allah Apa Yang Dikatakan Nabi Hud Kepada Kaumnya Wahai Kaum Beribadahlah Kalian Hanya Kepada Allah Kalian Tidak Memiliki Sesembahan Selain Allah Dan Kepada Kaum Thamud Allah Mengutus Nabi Salih Apa Yang Dikatakan Nabi Salih Kepada Kaum Beribadahlah Hanya Kepada Allah Kalian Tidak Punya Sesembahan Selain Allah Dan Kepada Kaum Madian Allah Kirimkan Nabi Shuaib Apa Yang Dikatakan Nabi Shuaib Kepada Kaum Beribadahlah Kalian Hanya Kepada Allah Kalian Tidak Punya Sesembahan Selain Allah Lihat Seluruh Nabi Anda Beribadah Kepada Allah Namun Masih Beribadah Kepada Yang Lain Islam Anda Tertolak Islam Anda Tertolak Karena Ini yang Diberikan Dalam Kaedah Yang Pertama Bahwa Orang Musyrikin Bukan Atheis Mereka Percaya Tentang Allah Mereka Percaya Kebesaran Allah Mereka Percaya Allah Pencipta Namun Yang Menjadikan Mereka Tetap Kafir Karena Mereka Tidak Mau Hanya Menyembah Allah Subhanahu Barakallofikum Mudah-mudahan Bermanfaat Kaedah Yang Pertama Sekaligus Muqaddimah Di Awal Masya Allah Jazallah Ustaz Barakallofik Ilmu-ilmunya Masih baru Kaedah Pertama Tapi Itu Sangat Penting Bahwa Memang Pada Akhirnya Allah Cuman Satu Itu Yang Kita Sembah Dan Sangat Menohok Benar Sekali Kalau Sebatas Itu Mirip Kita Yang Dulu Di Perang Rasul Dan Ustaz Memang Negara kita Itu Negara Yang Bukan Kompleks Juga Rich Bisa Dibilang Banyak Adat Istiadat Yang Kita Lakukan Yang Itu Tipis Banyak Yang Kita Mengaku Muslim Tapi Pada Saat Kita Bisa Dibilang Misalkan Hasilnya Baik Kita Menyumbang Ke Laut Dengan Nama Allah Dengan Ayat Allah Itu Termas Muslim Tapi Musyrik Dia Mengaku Muslim Tapi Sebenarnya Dia Menyukur Tukan Allah Sama Sama Bagian Akmuda Sekarang Ada Juga Bahkan Antum Tadi Nyebutin Masalah Laut Misalnya Itu Sebagian Mereka Meyakini Bahwa Yang Mengatur Laut Itu Nyir Rokidul Ini Keyakinan Ini Abu Lahab Gak Percaya Lah Iya Kan Dari Tadi Dia Tahu Banget Abu Lahab Bahwa Yang Ngatur Laut Semua Sungai Allah Kita Lebih Parah Lagi Percaya Dan Biasanya Anak-anak Muda Banyak Juga Yang Mencocok Termasuk Syirik Horoskop Zodiak Zodiak Virgo Apa Aduh Tidak Kebiasaan 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 Kita Abis sholat Tiba-tiba Ada Eh Cocok Gak 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 Mirip Juga Dia Menganggap Bahwa Hari Lahirnya Dia Itu Memberikan Manfaat Atau Bisa Menolak Munturrat Gak 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 Dan Kayaknya Saya pernah Dengar Satu Orang Dia Suka Nulis Rubrik Zodiak Di Salah Satu Majalah Dan Dia Bilang Enggak Ini Boongan Doang Boongan Yang lain Syirik Ngarang Ngarang Masya Allah Dia bohongan Yang lain Syirik Masya Allah Masya Allah Baiklah Kira-kira Brothers Sisters Siapkan pertanyaan Kita mulai dari Brothers Siap Kita dari Brothers Dulu ya Brothers Ustadz Mau milisat Siapa yang mau Pertanyaan Baju kuning Baju kuning Silahkan Nama dan Nama Perlu nama Boleh Kuliah Atau kerja Nama dan Domicili Saya Surya Saya Tanya Saya Enggak Mengamalkannya Tapi Bagaimana Menurut Ustadz Itu Tawasul Itu Karena dulu Di kota Perantauan Saya Kuliah Ya Ada sih Memang Yang Berdoa Melalui Tawasul Entah yang Sudah Tiada Ataupun Yang masih Ada Tapi memang Dianggap Itu tokoh Yang beragama Seperti itu Kurang lebih Seperti Baja Makasih Assalamualaikum Tawasul Tawasul Maksudnya Perantara Menjadikan Apa Namanya Orang Alim Ini Atau Wali Allah Yang telah Wafat Ini Sebagai Perantara Dia Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebenarnya Jawabannya Ini Akan Anda Dapati Di Kaedah Yang Kedua Ya Makanya Sudah Tunggu Jadi Kaedah Kedua Bersambung Bersambung Berarti Pekan depan Harus Ikut Tetang Lagi Jawabannya Ada Di Pekan depan Kaedah Kedua Terima kasih Teasernya Ya Kasih teaser Pekan depan Brothers 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 Dulu Itu yang paling belakang Yang mana Yang Apa yang deket Kayu Oh yang nempel di Itu Siap Oh itu Silahkan Ada 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 Nanti sister Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Muhammad Mansur Pak Muhammad Mansur Ada Ada Orang Yang Meramal Pakai Tarot Atau Menganalisa Pandangannya Tapi Tapi dia Mengatakan Bahwa ini Bukan Sirik Atau Musrik Tapi Analisa Kayak Swat Dan Itu Gimana Semarin Saya Dikerjain Sama Teman Saya Kartu tarot Silahkan Terima kasih Tarot yang pakai kartu kan ya Sebenarnya kalau kita bercerita tentang masalah perdukunan Itu dengan tarot Dengan kartu Dan lain sebagainya Itu sebenarnya udah lama Ada Bahkan di zaman Nabi S.A.W Dukun-dukun itu Skillnya macam-macam Ada yang meramal orang dari bintang Kalau bintangnya begini Oh Ente cocoknya kerja di air Misalnya Berenang Nyelam ya Nyelam berarti Nyelam terus Jadi telang galon aja Galon air Atau Dengan Pasir Sama Ntar Pasirnya tuh Ya dimain-mainin mungkin ya Nanti Begitu Kebentuk dengan sesuatu Dibilang tuh Oh ini Nasib kamu Berarti begini Dan begitu Intinya Itu semua Praktek perdukunan Di zaman Nabi S.A.W Juga banyak Kalau aja di zaman dulu Udah ada tarot Mungkin juga dukunnya Udah pake tarot Ya Tapi semuanya Dianggap Syirik Sihir Bahkan Kekufuran Semuanya sama Selama dia Meyakini Ya Sihir itu kenapa kufur Karena dia meyakini Ada yang mengetahui Hal ghaib Selain Allah Dan semua dukun Harus punya keyakinan ini Baru jadi dukun Paham tuh Jadi ini Apa tuh namanya Keharusan Syarat jadi dukun Ya Meyakini bahwa Ada hal Ada yang mengetahui hal ghaib Selain Allah Ya Dan itu semua dengan Catatan-catatan tersebut Ya dengan gaya-gaya tersebut Fa'ala kulihal Itu semua masuk dalam Ranah Kesirikan Jadi dibilang analisa Analisa itu Gak bohongnya Apa gimana Nah itu analisa Itu mestinya bisa Diilmiahkan gitu Diilmiahkan Dan diakui keilmiahannya gitu Itu baru Kita bisa Iyahim gitu ya Seperti ilmu nujum Ilmu nujum itu ada dua Ada yang tadi Lihat bintang begitu-begitu doang Itu yang syirik Tapi ilmu nujum Maksudnya adalah Ramalan cuaca Yang bisa dipertanggung jawabkan Dan bisa ilmiah Itu boleh Oh iya Astronomi-astrologi Iya Tapi kalau soal ilmu Misalkan Berarti itu ilmu hitam gitu ya Apakah emang ada yang Ilmu putih gitu Maksudnya kayak Tadi emang Hanya untuk Allah Kita ada setan Tolong dong Diniin Nah gitu gimana Kita kan ada Kayak gitu Ilmu hitam itu Biasanya pakaiannya hitam Yang ilmu putih itu Biasanya pakai peci Iya Dukun juga Sama Cuma pakai peci Yang satu pakai-pakaian hitam Yang penting ilmu tawheed itu aja Yang penting ilmu tawheed itu aja Masya Allah Silahkan disimak TR Talks Dukun pakai peci Oh ada yang Dukun Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Air Talks Insya Allah Oke Untuk sisters Ada pertanyaan Sisters Sisters silahkan Sisters dulu Kalau sisters belum ada Kita lempar ke brothers lagi Ada deh siap Silahkan Bismillah Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agak diangkat sedikit suara Maaf Bagaimana cara menyikapi Suami yang masih memikirkan dunia Suka bermain game judi Dan beliau belum menjadi teladan yang baik untuk istri Kadang-kadang juga melakukan syirik Ustadz Misalkan suka mandi gitu Dimana untuk Apa Iya Apa Untuk Bersih-bersih ya Mendapatkan apa gitu Ustadz Gitu aja sih Ustadz Syukuran Ustadz Barakallahu Fik Barakallahu Fik Barakallahu Fik Falha'ulahu wa laquh wa ta'ila billah Emang ini katanya ini juga lagi ramai nih Judi Dari game lewat hp Bener Judi online Ustadz Judi online Banyak sekali Ustadz Dan gampang katanya Tinggal main game terus yaudah Judi gitu loh Jadi bisa main judi Falha'ulihal ya Ini suami-suami yang seperti ini tentu Pertama dia dosa untuk dirinya Dan pasti yang kedua Dia akan lalai dari mempertanggungjawabkan Istri dan anak-anak Tanggungjawabnya pasti lalai Berarti disini dia akan mendapatkan dua Musibah Musibah untuk dirinya sendiri Dan musibah Tanggungjawabnya dia kepada keluarganya Ya Pasti itu Apalagi Tadi mandi di sungai kan katanya Ya Mandi di sungai Dan ini banyak banget ini Banyak banget Dan itu juga sama Itu bentuk-bentuk kesyirikan Zaman now Ya Mandilah di sungai ini Biar bersih Dan lain sebagainya Barakalafik Tidak ada keberkahan Kecuali dipastikan dalam Al-Quran dan Sunda Ya Air ini Ini Air ini Mentang-mentang habis diminum sama ustad Terus berkah Tidak Tidak berkah Yang berkah cuma satu Air zam-zam Kenapa bisa katakan air zam-zam berkah Karena air zam-zam udah ada dalilnya Berarti sungai-sungai yang lain Tidak bisa dikatakan berkah Tidak bisa Ya Dan untuk istri Tentu yang pertama adalah Harus senantiasa berdoa siang malam Kepada Allah SWT Agar Allah memberikan hidayah kepada suaminya Dan jangan putus asa dalam masalah hal ini Jangan putus asa Harus semangat dalam berdoa Ya Jangan pernah kalau doa itu bilang Doa Ya Mungkin diterima Mungkin tidak Ini masalahnya Kalau punya perasaan ini Doanya gak diterima Jangan punya perasaan ini dalam doa Tapi perasaan yang harus digedepankan dalam doa Allah akan ijabah doa ini Pasti Allah ijabah Itu yang harus digedepankan dalam perasaan kita Yang kedua adalah sabar dalam menasehati Ya Sabar menasehati Sebelum menasehati Tentu harus mengilmui dulu Bahwa judi-judi itu haram Mandi di sungai tertentu pun Haram hukumnya Gak ada keberkahan kecuali apa yang ada dalam Al-Quran Dan sunnah Nabi SAW Kalau ini udah tau Baru didakwakan kepada suami Dengan cara yang lembut Ya Dengan cara yang lembut Semoga Allah SWT memudahkan Amin Masya Allah Siapkan Mana lagi Brothers Banyak banget di barat Banyak nih Masya Allah Semangat Sebelah kanan ya Oke siap Silahkan Sayap kiri Silahkan Pencet dulu maaf Ya Dituker aja tuh ah Nah ya Sementara Assalamualaikum Mbak Ustadz Mau tanya Soal safaat anak Misalnya orang tuanya itu Matinya sirik Safaat anak misalnya Hafiz Quran gitu Apakah berlaku gitu Tak Iya Terima kasih Jadi anaknya hafiz Quran Ayahnya meninggal dalam keadaan sirik gitu Iya Meninggal kesirikan Oh Masya Allah Luar kalafikum Pertanyaan ini Ya Insya Allah ada jawabannya Di kaedah yang kedua Nah Bersambung lagi Bersambung Teaser lagi Masya Allah Kan depan datang ya Kan depan datang Iya Masya Allah Menarik nih ya Jadi Kita buat kajian ini Biar terus lanjut nih Jadi bikin bikin pancingan Teaser Masya Allah Jawabannya ada di Pekan kedua Pekan kedua Di kaedah yang kedua Ditunggu ya Ditunggu ya Berarti Sekarang pertanyaannya Yang kaedah satu Kaedah satu ya Biar Coba sisir dulu Sisir lagi Sisir lagi Sisi Masih banyak nih Alhamdulillah Sisir ada Nah oke Sisir siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ijin bertanya Pak Ustadz Saya kebetulan punya Orang tua atau besan ya Pak Ustadz ya Yang kental sekali dengan Hal-hal yang sirik Itu sudah berkali-kali Saya ingatkan Karena mengingat Usia mereka Sudah sepuh Dan itu sering sekali Ada peti-petihan Yang aneh-aneh Yang membuat Ada Sekadang-kadang Ada gesekan Antara saya dengan besan Itu bagaimana caranya Untuk menerangkan Menjelaskan kepada mereka Kalau saya jelaskan Hal ke Saya bawa ke Agama Mereka selalu ngeles Dengan berbagai macam alasan Akhirnya saya hanya diam Dan Tidak mau ada terjadi Gesekan Saya minta solusinya bagaimana Saya bisa menjelaskan Supaya mereka bisa benar-benar Tahu Bisa berubah dengan Kepercayaan mereka Dengan hal-hal yang kesirikan Mengingat Mengingat musia mereka Yang sudah sangat sepuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Secara umum Bu ya Memang Orang-orang yang umurnya sudah lanjut Dan sudah berkarat dalam kesirikan Itu memang Lebih sulit untuk didakwakan Dibanding anak-anak yang masih muda Itulah juga kenapa Nabi SAW itu pengikutnya Kebanyakan anak muda Karena orang-orang Yang sudah seniornya ini Sudah berkarat banget Tapi bukan berarti Allah SWT mengharamkan hidayah Kepada mereka Tentu tidak Makanya kembali saya katakan Sebelum kita mendakwakan mereka Biasakan doa sama Allah Ya Kadang kita tuh semangat mendakwakan Tapi kurang semangat dalam Mendoakan Mendoakan Padahal hidayah tuh di tangan Allah SWT Bukan di tangan kita Ya Yang kedua Setelah kita mendoakan Kita mendakwakan semampu kita Ya Kalau kita tahu dalilnya Kita kasih tahu dalilnya Kalau dia nanya Kita jawab Itu yang kita lakukan Selanjutnya Dia terima Atau tidak terima Itu urusan dia Sama Allah SWT Ya Karena tugas kita Hanya menyampaikan Ya Jangan membebani diri kita Di luar apa yang dibebankan Oleh Allah kepada kita Kita diperintahkan Untuk menasehati Hanya itu Setelah itu Urusan dia Sama Allah SWT Jadi jawabannya adalah Untuk senantiasa berdoa Dan terus dakwah Jadi jangan diem Bu ya Cari momen yang terbaik Ya Kalau lagi enak Ngobrol Itu masukin hal tersebut Dan memang kadang Langkah kita tuh Kadang masih keliru gitu Jadi setiap ketemu dia Ngomongin syiriknya dia Setiap ketemu dia Ngomongin syiriknya dia Betek dia Ya Dia gak mau terima Kesel duluan Dia ngeliat kita udah betek Nah ini berarti Kita mesti bangun Relationship yang bagus dulu Hubungan yang baik dulu Kita bisa Jalan bareng Misalnya Makan bareng Udah ngobrol enak Baru masuk ke Apa yang kita inginkan Dakwahkan kepada dia Ini bisa jadi Tips juga ya Agar dakwah kita bisa Bisa diterima Jadi gak langsung Ditembak terus Setiap waktu Tapi Biarkan mengalir dulu Ngobrol dulu Baru masuk ke Apa yang kita ingin Bicarakan Ada pun Nantinya ada resiko Itu pasti Selembut apapun Kita berda'wah Ada orang yang Lebih lembut Daripada kita Nabi SAW Dibenci oleh Banyak orang Jadi jangan berharap Dalam dakwah kita Kepada seseorang Itu akan bersih Dari kebencian Dari orang tersebut Cacian Makian Marah Itu gak mungkin Jadi dakwahkanlah Tetap dengan Resikonya Allah Pakai strategis Kita ingin Memberikan ilmu Masya Allah Masya Allah Baik Brothers lagi Makin banyak Mau nanya nih bro Pilih Itu yang baju hitam tuh Lekam Boleh tolong Oke silahkan Bismillah Assalamualaikum Ustad Semoga Allah Menjaga Ustad Seluruh panitia Para ulama Dan seluruh umat muslim Ustad Anda ingin bertanya Akhir-akhir ini Kemarin Barusan Kita Sepak bola kita Kena tragedi Masalah di Malang Lalu setelahnya Banyak kegiatan Seperti Seribu lilin Sambil berdoa Banyak di seluruh kota Kayak berdoa Dengan Duka Tapi dengan seribu lilin Mereka Meyakini Dia mereka berdoa Kepada Allah Tapi mereka Menggunakan lilin Ustad Bagaimana hukumnya Lalu apakah Gugur langsung Keislaman mereka Ustad Terima kasih Jazakallah Assalamualaikum Waalaikumsalam Seribu lilin Sama ada yang bagi-bagi Munga Ustad Di galanan Seperti itu Gimana Ustad Pertama Memakai lilin Gitu ya Dalam Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau berdoanya Masih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti tidak Syirik Ya Kalau berdoanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti bukan Syirik Tapi kegiatan mereka Apa namanya tadi Seribu lilin tadi Ya ini identik banget Dengan nasrani Megang-megang lilin Dan lain sebagainya Ya Maka kita katakan Ini adalah hukumnya Bid'ah Berdoa dengan cara Seperti ini Ya Bid'ah dengan Berdoa dengan cara-cara Seperti ini Juga dengan misalnya Belasengkawa dengan Tabur bunga Ya Itu adalah cara-cara yang Bid'ah tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Kalau untuk syirik Tidak insya Allah Berarti lebih dosa Bid'ah ya Kesirikan Dosa juga Dosa juga Benar Oke Oke Sister masih ada waktu Insya Allah ya Masih ada Sister silahkan Sudah siap yang mau tanya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika ada orang yang selama hidupnya Melakukan banyak kesirikan Seperti memiliki jimat Dan sebagainya Kemudian wafat Dan proses Takaratul mautnya dipersulit Dan kondisi mata Tidak tertutup Apakah itu adalah Salah satu tanda Sulhatimah Karena perbuatan Dia Semasa hidupnya Udah tobat Belum tau bahasa Jadi pada saat meninggal Dia matanya masih terbuka Terus meninggalnya dipersulit Nah itu Prosesnya sulit Apakah itu Sulhatimah Ya Tapi itu bukan tanda-tanda yang baik Tentunya Ya Bukan tanda-tanda yang baik Karena orang mu'min itu Tidak meninggal Dalam keadaan-keadaan Seperti itu Ya Al-mu'min Yamud Bi'araqil jabi'in Kata Allah Seorang mu'min itu Wafat dengan keringat Yang ada di Dahinya Misalnya Ya Dan matanya juga ditutup Ya Dan mata memang ditutup gitu loh Ditutup sama Ahli mayat Atau keluarga Ya Ada pun misalnya tadi Apa matanya Matanya melotot Masa bisa ditutup Matanya melotot Keluar ruhnya susah Ya memang itu bukan Tanda-tanda yang baik Ya Bukan tanda-tanda yang baik Tapi juga kita tidak bisa Memastikan Bahwa itu adalah Sulhatimah Ya Salah Boleh didoakan Boleh kita doain Seperti itu Nah kalau muslim boleh Tapi kalau dia bukan muslim Ya gak boleh Gak boleh ya Kalau dia udah ketahuan Melakukan kesyirikan Dari seluruh karir Hidupnya syirik semua Ya gak bisa Masya Allah Memang berat sekali Kalau kita udah penjelasan Ustaz tuh ngeri banget ya Bang Mungkin Ustaz izin Satu pertanyaan lagi Buat Dari brothers Banyak banget Ustaz memilih Banyak banget Yang terakhir Malah makin banyak Bingung Antum aja deh Anak gak enak Jadi Siapa Tadi kan anak udah Mike mau milih Antum Oke kita ambil dari tengah deh Yang tengah ya Depannya Dino aja silahkan Yang tengah yang mana Silahkan Depannya Dino Mohon maaf yang lain Insya Allah Pak Halajit telah tercatat Dan nanti insya Allah juga Di bawah juga masih ada Tanya jawab Ini itu tadi Yang depannya Yang baju putih Yang baju putih Belakang Oh yang itu Oke yang belakang Jadi Untuk brothers and sisters Jangan takut Nanti di bawah Di deket bazar Akan ada tanya jawab Kalau teman-teman Brothers and sisters Masih mau tanya jawab Nanti langsung lanjut di bawah Siap Silahkan Assalamualaikum Ustad Assalamualaikum Saya mau bertanya Kalau misalnya Kita punya teman Kerabat Ataupun orang yang kita kenal Dan Beliau bilang Kalau beliau bisa melihat Sesuatu yang Orang awam Atau orang umum Gak bisa lihat Terus Kita sebenarnya Dalam hati Sudah kayak Gak percayakan hal itu Apakah dengan kita Sedikit Biar menanggapi Beliau Gak dikacangin Atau gak didiamin Gitu Itu apa Salah satu perbuatan Termasuk shirik juga Atau gimana Terima kasih Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kasyaf Itu kasyaf namanya Ya Dia mampu melihat sesuatu Yang tidak dilihat oleh Manusia Ya Tentu pertama tadi ya Kalaupun dia melihat sesuatu Yang tidak dilihat oleh manusia Matanya itu diganggu jin Ya Matanya yang diganggu jin Misalnya dia tiba-tiba Melihat sebelah dida nih Ini ada sosok nih Misalnya Itu biasanya matanya dia memang Kena jin Matanya kena jin ya Matanya kena jin Atau memang jin sengaja Apa namanya Menidhir ya Memperlihatkan Dirinya dihadapan orang tersebut Untuk fitnah bagi orang tersebut Dan untuk orang sekitarnya Ya Tadi dia bilang kita iya-iyahin aja Biar selesai gitu Iya-iyahin aja Ya Kalau enggak-enggak Tambah enggak-enggak Iya-iyahin aja Khair insyaallah Tapi itu ada obatnya Maksudnya orangnya Seperti itu Yang tadi ustad bilang Matanya udah tersirup jin gitu ya Salah satu obat yang paling maju Belajar tawhid Masya Allah Karena ketemu orang Dia indigo Iya indigo Dia indigo bertahun-tahun Dari kecil Lalu sampai di waktu Dimana dia belajar Kitabu tawhid Belajar tawhid dia Dari awal sampai akhir Dia bilang itu Semakin saya belajar tawhid Semakin hilang tuh Saya tadinya bisa Kadang-kadang ngeliat setan Ngeliat jin Semakin belajar Semakin gak pernah liat Sampai selesai bukunya Gak bisa liat sama sekali Masya Allah Ya makanya itu Dan itu bukan kelebihan ya Maksudnya itu aneh gitu loh Aneh Kok bisa liat sih Yang lain gagal bisa liat Innahu yarakum huwa waqabiluhu Min haithu lahtarunahum Kata Allah subhanahu wa ta'ala Jin itu melihat kalian Dan golongannya melihat Kalian Dari keadaan yang kalian Tidak bisa melihat mereka Sebagian para ulama mengatakan Jadi kalau orang masih bisa liat jin Itu tandanya diganggu sama jin Karena yang bisa ngeliat jin Ya jin juga Semakin kita bisa ngeliat jin macam-macam Jinnya makin banyak Seperti di mata kita ya Iya Masya Allah ya Keri juga ya Males juga ya Kalau kayak gitu Mas Yulustad Mungkin waktunya juga sudah Di akhir acara nih Tapi Untuk di kaedah pertama nih Untuk kita yang masih awam juga Apalagi yang kita Selalu dekat dengan rutinitas Sebuah rutinitas yang Udah biasa dilakukan oleh Orang tua kita Oleh adat kita gitu Boleh gak sih Sedikit nasihat gitu Untuk semakin Menguatkan Ini kita Sat Hati kita pada Allah Kita Tauhid kita Barakaluhikum Teman-teman sekalian ya Kita Mempelajari ini Bukan untuk Nunjuk-nunjuk orang Lu syirik Lu syirik Lu syirik Lu syirik Bukan Tapi untuk kita Mengerti Apa itu syirik Dan apa itu Tauhid Untuk mendakwahkan Orang yang tidak tahu Bukan untuk Menghukumi Ya bukan untuk Menghukumi Makanya jamaah sekalian Barakaluhikum Saya juga ingin Mengajak antum sekalian Untuk sampai selesai Mengikuti series yang ini Ya Karena ilmu Kalau tanggung Ya Itu gak jadi baik Ya Jadi ilmu antum Jangan sampai tanggung Jadi kalau ngasih tau Orang nanti Ngasih tau orang tua Misalnya itu gak tanggung-tanggung Ya Dan tadi udah timbul Pertanyaan-pertanyaan Yang akhirnya timbul Di kepala kita Setelah mendengar Kaedah yang pertama Dan pertanyaan-pertanyaan itu Insyaallah akan terjawab Di kaedah-kaedah berikutnya Ya Makanya Hadir di series yang Oktober ini Insyaallah Allah memberikan kita Taufik Amin 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 Jangan lupa hadir Pekan depan Jazakallah karan Ustaz Barakalufik Kita ketemu lagi nanti Di lain waktu Dan Brothers and sisters Sekali lagi Kita mau ngasih tau ya Bahwa Kajian ini Akan berseri Jadi pekan depan Insyaallah kita akan lagi Selama 4 kali Rabu Di Oktober Insyaallah Kita akan membahas Di kaedah kedua Dengan ustaz siapa ya Tungguin aja Tunggu teaser ya Tunggu poster ya Jangan lupa Follow At the underscore abundance Untuk Melihat evaluasi Dan kesimpulannya ya Insyaallah Nanti akan kita bagikan juga Kesimpulannya Atau rangkuman Dari kajian hari ini Benar banget Semoga Allah mudahkan Semoga Allah mudahkan juga Dan diberikan kesehatan Kita juga selalu Untuk selalu mendatangkan Di kajian-kajian berikutnya Iya Jadi hadir terus Insyaallah kita akan selesaikan Kitab penting ini Di bulan Oktober Di Rabu keempat Insyaallah akan selesai Benar Dan semoga Allah mudahkan semuanya Amin Hati-hati untuk yang akan Berjalan pulang Terutama bagi sisters Betul Tetap aware Jaga Minta perlindungan kepada Allah Dan juga selalu Awas terhadap kondisi sekitar Ya Mari kita tutup Kajiannya dengan doa cover Tualmajilis Subhanallah Wa bihamdika Asyadallah Ilaha ilanta Astagfiruka Wa tohu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kita akan membahas Sebuah karya yang fenomenal Karya yang membuat kita yakin Akan Allah Karya yang membantu kita Untuk mengetahui Hal terpenting Dalam kehidupan Seorang muslim Karya yang ditulis Oleh ulama besar Yaitu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Dan karya tersebut adalah Kuwaidul Arba Insya Allah Kita akan bersama Ustaz Hamdi Salah Al-Bakri Ustaz Muhammad Halid Syari Ustaz Ega Abu Fath Dan Ustaz Ahmad Balzer Selama bulan Oktober Setiap hari Rabu Bada Isya Di Masjid Agung Al-Azhar Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.